Setiap pemimpin itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Zaman Pak Ahok, pada tahun 2014, saya minta pendekatan kepada beliau, Pak, ini loh, ada SPTJM yang harus dibuat oleh gubernur terkait nasib honorer kategori 2 di DKI Jakarta. Saat itu, saya dan kawan-kawan ini gajinya masih dibawa UMP, masih dibawa UMP sekali. Saat itu, guru gaji saya 2014-2015 itu masih 1 juta. Pak, kami honorer yang ada di Dinas Pendidikan, minta dong, Pak, layaknya gaji kami. Alhamdulillah, di 2016, saya dan kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan saat itu, baik guru dan tenaga kependidikan, kita dapat gaji setara UMP. Dan, Pak, tak ada satu yang membuat saya juga masih teringat sampai saat ini, tahun 2017, banyak tenaga honorer yang dirumahkan. Saya menghadap beliau lagi, Pak, kasihan kalau kawan-kawan harus dirumahkan. Alhamdulillah, kebijakan beliau, memo beliau, akhirnya bisa masukkan kembali teman-teman yang dirumahkan. Ketika jasa-jasa Ahok selalu dikenang guru honorer Jakarta. Saya, Alhamdulillah, Mbak, bersyukur telah dipertemukan dan dipimpin oleh tokoh yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan, Ahok juga mau menerima para guru honorer untuk sharing dan mengambulkan permohonan mereka, sebagaimana yang ditayangkan dalam podcast JPNN.com. Saya minta pendekatan kepada beliau, Pak, ini loh, ada SPTJM yang harus dibuat oleh Ibenbo terkait nasib honorer kategori 2 di BKD Jakarta. Alhamdulillah, beliau welcome, beliau mau dan mendengarkan. Karena pada prinsipnya, Pak Ahok itu kan adalah mantan anggota komisi 2. Jadi beliau pahamlah apa yang menjadi permasalahan honorer. Selain itu, Nur Baiti juga teringat kejadian pada tahun 2015 lalu, di mana saat itu, dirinya bersama dengan guru honorer dan tenaga pendidik lainnya, melakukan audensi dengan Ahok untuk meminta kenaikan gaji. Sebab menurutnya, seluruh pegawai honorer di DKI Jakarta telah mendapatkan gaji yang setara dengan upah minimum provinsi, kecuali guru honorer. Saat itu, saya dan kawan-kawan ini gajinya masih dibawa UMP, masih dibawa UMP sekali untuk saya guru. Saya coba melakukan audensi sama Bapak, Pak, kami honorer yang ada di bidang pendidikan, minta dong Pak layaknya gaji kami. Perhatian Ahok pun tak hanya berhenti di situ saja. Ketika pada tahun 2017, telah keluar kebijakan untuk merumahkan guru-guru honorer yang belum memiliki gelar S1, dan karena kebijakan itulah, Nur kembali menghadap Ahok untuk meminta para guru honorer yang di rumah bisa dapat mengajar kembali. Menyikapi aduan tersebut, Ahok pun mengeluarkan memo untuk memperkerjakan kembali para guru honorer yang sebelumnya dirumahkan. Dan atas kejadian itu, bagi Nur, hal tersebut tidak dapat dilupakan sampai saat ini. Dan bahkan ada satu yang membuat saya juga masih teringat sampai saat ini, tahun 2017, banyak tenaga honorer yang dirumahkan. Alhamdulillah, kebijakan beliau, memo beliau, akhirnya bisa masukkan kembali teman-teman yang dirumahkan. Kebaikan yang dilakukan Ahok ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. Meski respeknya cepat, Nur mengeluhkan kalau hingga saat ini, ia belum pernah bertemu langsung dengan Anies Baswedan. Seiring waktu berjalan, sekarang pemimpin kita ganti yaitu Pak Anies, saya juga mengatresiasi kepada beliau. Beliau orangnya juga cepat tangkap dengan setiap permasalahan honorer. Walaupun jujur sampai saat ini kan belum pernah bertemu dan secara langsung. Oh belum pernah. Belum pernah, Pak. Jadi kita sudah melayangkan surat, tapi belum dijadwalkan oleh beliau. Selain Nur Baiti, Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia Pekanbaru, Said Syamsul Bahri, turut mengapresiasi langkah Ahok dalam mensejahterakan guru honorer di DKI Jakarta. Bahkan ia menilai, jika Ahok layak menjadi Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena telah terbukti mengantarkan 5.000 guru bantu di DKI Jakarta untuk menjadi PNS. Seperti diketahui, Ahok secara resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 19 November 2014 dan mengakhiri masa jabatannya pada 9 Mei 2017 karena kalah dalam pilkada. Ia pun kemudian digantikan oleh Gubernur yang baru yakni Anies Baswedan. Bayangan saya kalau Bapak Ahok kita terpilih, hancur.